Melalui informasi dan pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM akan memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan pelanggaran dalam tes wawasan kebangsaan peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Rencananya para pimpinan KPK akan dipanggil pada pekan depan. Komnas HAM akan memanggil pimpinan KPK pada pekan depan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam tes wawasan kebangsaan peralihan pegawai KPK untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN. 19 pegawai KPK telah diperiksa Komnas HAM. Selain itu, sejumlah dokumen dari beberapa pegawai yang lolos serta tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan juga telah dikumpulkan. Minggu depan, jadi kami saat ini sedang berdiskusi dengan teman-teman yang lain, anggota tim yang lain untuk menentukan waktunya dan segera mungkin-mungkin hari ini surat akan dikirim. Tapi yang jelas minggu depan nanti akan ada informasi lanjutan dari Komnas HAM kapan harinya. Polemik tes wawasan kebangsaan masih membayangi KPK meski 1.271 pegawai KPK telah dilantik menjadi pegawai negeri sipil. Penyidik senior KPK Novel Baswedan berpandangan tidak lolosnya pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan diduga sebagai upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK yang kritis dan sedang menangani kasus korupsi besar. Sementara itu Ketua KPK Firly Bauri menegaskan tidak ada upaya untuk menyingkirkan sejumlah pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Saya agak heran kalau ada kalimat bahwa ada upaya untuk menyingkirkan. Saya ingin katakan tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun. Kenapa saya pastikan itu? Karena tes yang dilakukan wawasan kebangsaan diikuti oleh 1.351 pegawai. Dengan ukuran yang sama, instrumen yang sama, alat ukurnya sama, waktu mengerjakan sama, pertanyaannya sama, modulnya sama. Hasilnya mengulis alat 1.271 yang tidak mengulis alat 1.751. Kalau boleh saya katakan, semua dilakukan sesuai kerajaan, sesuai dengan cara, sesuai dengan mekansmen, dan sesuai kursus. Diketahui ada 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. 51 diantaranya diberhentikan, sedangkan 24 pegawai lainnya diberikan kesempatan dengan cara menjalani pembinaan. Tim Liputan AYUS melaporkan. Tim Liputan AYUS